Israel kewalahan lawan Hamas, pertempuran sengit pecah di seluruh Gaza. Pertempuran sengit terjadi di sebagian besar wilayah utara Gaza yang hancur pada minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Dengan pengeboman besar-besaran dan serangan udara dilaporkan ketika pasukan Israel menyerang militan Hamas di daerah yang telah berulang kali terjadi pertempuran. Para analis menilai bentrokan baru ini menggarisbawahi kegagalan pasukan pertahanan Israel, IDF, mengamankan sebagian besar wilayah tersebut setelah operasi militer yang menyebabkan kehancuran besar-besaran, menyebabkan sekitar 2 juta orang mengungsi dan kematian sekitar 35 ribu orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Bentrokan juga dilaporkan terjadi di selatan Gaza, di mana puluhan ribu orang meninggalkan kota Rafah pada minggu, menyusul pengeboman dan peringatan dari IDF untuk membersihkan lingkungan tengah dan timur sebelum serangan yang direncanakan. Pejabat bantuan di sana yakin jumlah total orang yang telah meninggalkan kota itu mungkin sekitar 350 ribu orang. Di utara, para pejabat militer Israel mengatakan pasukan beroperasi di Kam Jabalia dan Zeytoun, sebelah timur kota Gaza, serta di ujung utara wilayah tersebut di Beit Hanoun dan Beit Lahya. Hamas, yang merebut kekuasaan di Gaza pada 2007, telah mampu menerapkan kembali otoritasnya di banyak wilayah di wilayah tersebut dalam beberapa bulan terakhir, mengendalikan pasar, menjalankan pengadilan Islam, dan mengintimidasi lawan-lawannya. Militan telah menggunakan sisa terowongan untuk menyergap pasukan Israel dan terus menembakkan roket ke Israel. Upaya Israel sebelumnya untuk menghentikan Hamas membangun kembali pasukannya di Zeytoun terjadi pada Maret. Para saksi mata menggambarkan serangan udara dan tembakan artileri yang hampir terus-menerus terjadi. Ribuan orang mencari transportasi langka dan mahal untuk menghindari pertempuran dengan pemandangan kacau di jalan-jalan yang padat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!